Intro Dirbin Mas Polda, Kalimantan Tengah, Kombes Pol Jafar Shodik turut hadir dalam Giat Workshop Pembinaan Umat Program Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah dengan acara bertemakan sinergitas lembaga atau organisasi dalam pelayanan dan pembinaan umat yang diselenggarakan di Hotel Batu Suli, Palangkaraya Dirbin Mas, Kombes Pol Jafar Shodik mengatakan bahwa Polda Kalteng aktif mendekati masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama untuk saling bertukar informasi serta menampung aspirasi yang muncul dalam kehidupan warga masyarakat Ya, kalau situasi dan kondisi di wilayah Kalimantan Tengah sampai saat ini masih situasi kondisi berkaitannya dengan permasalahan radikalisme, faham-faham radikal, kemudian juga pentetan dengan agama ini sangat-sangat kondisi dan Polda Kalimantan Tengah itu menggelurakan setiap kegiatan-kegiatan itu untuk menggelurakan rasa cinta tanah air dengan kegiatan-kegiatan yang mengemas dengan melalui kegiatan kebangsaan kemudian itu dirasakan oleh masyarakat dan kita juga aktif berkoordinasi melakukan kegiatan-kegiatan dengan masyarakat kumpul-kumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat lintas agama maupun tokoh-tokoh adat sehingga situasi secara umum di wilayah Kalimantan Tengah ini bisa aman dan bonusif Selain diri Binmas, Kapolres Palangkaraya AKBP Timbul Siregar yang ditemui mengatakan dalam melakukan program kontrol radikal melibatkan unit Binmas dan unit intelijen Kapolres juga menambahkan program ini merupakan kebijakan Mabes Polri untuk menurunkan angka tingkat radikalisme di tengah-tengah masyarakat Jadi karena ini program dari pimpinan untuk kita melaksanakan kegiatan kontra radikal dan deradikalisasi kita melaksanakan kegiatan di semua fungsi terutama fungsi intelijen dan BIMAS kaitan dengan BIMAS kita melaksanakan FGD, forum diskusi kemudian melaksanakan sambang para tokoh agama kemudian setiap hari kita melaksanakan memasmurkan tempat ibadah baik yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha kalau yang Islam personil kita kita kerakan di setiap jam sholat 5 waktu jadi babin kita bergerak kemudian teman-teman kita dari BIMAS intelijen juga bergerak di tempat-tempat ibadah dan hari minggu kita laksanakan sampah ri kemudian di pura setiap ada kegiatan kita laksanakan juga jadi menyatakan disitu bahwa kita adalah NKRI nilai-nilai kebangsaan yang kita terus pupuk sampai tingkat-tingkat agama dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah Tim Liputan Trubatu TV Salam Trubatu kekondisian untuk segera terima kasih